KOMIS KONGRES AS Menekan cu pada sejumlah topik, mulai dari praktik moderasi konten TikTok, bagaimana perusahaan berencana untuk mengamankan data Amerika dari Beijing, dan mengakui memata-matai jurnalis. KOMIS KONGRES AS Di mana semua data pengguna AS ke server domestik yang dimiliki dan dikelola oleh raksasa perangkat lunak Horegal. Di bawah proyek tersebut, akses ke data AS dikelola oleh karyawan AS melalui entitas terpisah, yang disebut TikTok US Data Security, dengan dijalankan secara independen dari ByteDance dan akan dipantau oleh pengamat luar. Kementerian luar negeri China pun menanggapi cejaran Kongres AS terhadap CEO TikTok tersebut. Pada Jumat 24 Maret 2023, China menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah meminta perusahaan untuk mengumpulkan data secara ilegal, dan mendesak Amerika untuk berhenti menindak perusahaan China. Jangan lupa untuk berhenti menyebabkan bahwa pihak dan jurnalis. Kementerian luar negeri China itu juga mendesak AS untuk menghormati ekonomi pasar dan berhenti menekan perusahaan China. Terima kasih telah menonton!